Pada video kita kali ini, ini tutorial yang sangat aneh sekali ya Dulurya Ini tutorial yang sangat aneh sekali Pasalnya apa? Kita bereksperimen, saya menservis lampu LED ini tanpa modal ya Dulurya Tanpa modal dan kita hanya bermodalkan kayak gini Pensil bekas kayak gini Nah, ini nanti bisa menghidupkan lampu LED yang sudah mati seperti ini Oke, bagaimana caranya? Triknya itu bagaimana? Oke, kita lanjut di videonya Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi Dulurya di channel kita, di channel Galang Elektrik Salah satu akun Youtube jual beli, informasi dan tutorial Oke, pada segmen video kita kali ini, ini saya bereksperimen ya Nah, di salah satu channel, channel Youtube rekan saya yang ada di luar negeri ya Saya pernah melihat channel Youtube di luar negeri itu aneh banget dalam bertutorial Dia itu menservis lampu LED dengan menggunakan, apa itu? Dengan menggunakan pensil kayak gini Nah, ini apa ya, kelihatannya itu mustahil banget ya Tapi, kenyataannya dia itu bereksperimen kayak gitu itu, ia itu berhasil Dulur Nah, dia menggunakan pensil kayak gini Nah, ini pensil-pensil yang digunakan untuk sekolah itu ya Nah, ini untuk menulis itu lho Dulur ya Dia itu menggunakan pensil kayak gini Dulur Nah, ini saya terus apa ya, bereksperimen Apakah benar, hoax, apa enggak sih sebenarnya Dia itu menservis lampu dengan menggunakan pensil kayak gini itu Nah, setelah saya telusuri Dan setelah saya bereksperimen sendiri Ternyata itu benar Dulur ya Ternyata menservis lampu kayak gini itu benar Dan di sana, di channel Youtube sebelah itu Benar, bisa menyala Tapi, awet enggaknya itu yang jadi permasalahan ya Nah, sekarang apa ya Ini video ringan banget Jadi, apa ya Ringan sekaligus ini ngawur Bukan ngawur sih Sebenarnya Ini trik untuk menservis lampu Bisa menyala Tapi, soal awet enggaknya Nah, itu tergantung apa ya Jenis lampunya Dan jenis kondisi lampu LED-nya Ini Ini salah satunya Ini udah Apa ya Ini adalah salah satunya LED yang sudah saya servis dengan menggunakan pensil ini Dan ini sudah menyala satu malam ya Satu malam Dan ini masih kondisi bisa menyala juga Nah, ini Dan nyalanya pun juga ya Ya kayak gini lah Terang banget Hampir sama dengan aslinya Nah, ini Saya hasil Service saya Saya bereksperimen Menghidupkan lampu LED yang udah mati ini Dengan menggunakan pensil kayak gini Nah, triknya bagaimana? Oke, sekarang kita Bereksperimen Nah, ini ada salah satu lampu Ini banyak banget lampu yang mati ya Ini Ini lampu mati Nah, ini kondisinya mati ya Yang ini udah share service Udah menyala Dan ini mati Oke Sekarang kalau udah mati kayak gini Ini triknya Ya, sekarang kita bongkar ya Nah, ini Ini kebetulan mereknya apa ya? Fisikom Jenisnya stick Ini lampu kecil mungil kayak gini ya Tapi ini walaupun kecil mungil ini terang banget ya Jenis stick itu untuk downlight tulur Nah, ini kita bongkar saja Bentar Ini masih sulit Membongkarnya Aduh, nggak bisa tulur Ini saya menggunakan ini ya Ya, kita tongkel Nah, ini udah Gitu ya Nah, ini Nah, ini Oke Nah Ini kondisinya mati Dan setelah saya apa ya Saya gini kan Nggak ada kehidupan sama sekali ya Nah Terus Langkah berikutnya Nah Langkah berikutnya Kita teliti Ya, kita teliti di bagian chip LED-nya Nah, ini maaf ya Saya menggunakan kamera jelek hari ini Karena hari ini apa ya Gak begitu mengontensi sebenarnya Cuma saya bereksperimen Apakah ini berhasil Nah, di sini Ada chip LED yang kelihatannya itu terbakar tulur Nah, ini satu ini Ya, ini Nah, langkah yang berikutnya Kita Apa ya Kita tinggal giniin aja Nah, ini kita congel gitu aja Nah, setelah tercongkel Itu kayak gini Penampakannya Nah, ini Nah, ini kayak gini ya Nah, setelah itu Pensil ini Kita gunakan Untuk menulis di sininya Nah, apakah berhasil? Ya Saya Pertamanya itu Tidak apa ya Tidak yakin ya Kalau ini bisa menyala ya Tapi kenyataannya Yang itu Yang ini Yang ini tadi Sudah bisa menyala Jadi tanpa modal Bener Nah, ini Triknya Nah, seperti ini tulur Ini pensilnya Sudah kita siapin kayak gini Kita tinggal giniin Nah, kita tinggal tulis-tulis aja Di atasnya sini ya Nah, setelah itu Kita coba Oh, masih belum bisa menyala Terus Langkah Kalau belum bisa menyala Nah, ini ada kemungkinan lagi Di bagian sini Nah, ini dia juga Gosong juga ya Nah, ini kita congel juga tulur Nah, dia sudah terbakar ya Chip LED-nya Ini Kita kasih pensil lagi juga Oke Ini sudah saya Apa ya Saya oret-oret gitu Ternyata Ini tidak berhasil ya Untuk yang ini Karena apa ya Setelah saya Ini tadi saya Saya tulis-tulis Saya oret-oret gitu Yang terbakar Ganti yang satunya Dan saya oret-oret lagi Yang bagian yang satunya Yang satunya Ikut terbakar lagi Jadi Apa ya Sebenarnya sudah bisa Hampir bisa menyala Dengan menggunakan pensil ini Tapi Nah, ini ya Tapi dia apa ya Nah, ini Seperti saya contohkan kayak gini Nah, ini dia bisa menyala Tapi Apa ya Yang satu bagiannya Yang apa itu Yang bagian satunya Dia terbakar lagi Nah, ini jadi Apa ya Nah, tidak efektif ya Menurut saya Menggunakan pensil kayak gini Nah, sekarang saya akan Uji coba lagi ini Nah, ini Ini mati satu ya Jelas ini udah mati satu Saya akan uji coba ini Ini saya copot Bagian sininya Ini saya Enggak saya copot sih Ini cuman Apa ya Jalurnya ya Ganti jalurnya Yang saya Yang saya apa itu Yang saya Tulisin Nah, ini saya kerik Bagian sininya Nah, ini jalurnya kayak gini ya Karena ini di seri Nah, di sini Ini seri Antara sini Dan yang sini PCB-nya Saya jalur di PCB-nya Langsung Nah, ini PCB-nya kayak gini Nah, ini kayak gini ya Ini posisi mati ya Posisi mati Udah jelas Karena ini Apa ya Ini terbakar satu ini ya Ini saya coba Saya menggunakan ini Cepit buaya Saya coba ini Saya taruh di sini Ini pasti mati ya Nah, dia mati Oke Setelah itu Yang bagian sini Nah, ini Yang kita kerik tadi Saya kasih giniin Nah, ini tulur ya Nah, ini Ini bag Yang saya lepas Tidak light-nya ya Tapi bagian PCB-nya PCP-nya saya garisin Kayak gini Nah, ini PCB-nya saya garisin Kayak gini Apakah berhasil Apakah ini bisa menyala Oke Kita coba ya Sekarang ya Ini setelah kayak gini Saya coba lagi Nah, dia menyala dulur ya Nah, seperti ini ya Nah, ini ya Wah, ternyata kurang tebal dulur Nah, ini Setelah saya giniin Nah, ini jalurnya sini Nah, ini ya Ini ya Ini asli ya Ini ya Ini saya Coretin gini Ini saya tebelin Di bagian sini Nah, ini saya tebelin banget ya Kayak gini ya Nah, ini hampir kayak gini itu Ini tidak saya Ini apa ya Ini tidak saya lepas Ini cuma jalurnya tadi Bagian PCB-nya saya kupas Terus saya Gunakan pensil ini Saya coba Wih Mantep dulur Berhasil ini ya Walaupun ia keluk-keluk ya Wih Ini Ini berhasil ini ya Nah, ini Ini berhasil Jadi apa ya Jadi kesimpulannya gini dulur ternyata Service dengan menggunakan ini Ini itu bisa Kalau Lampu chip LED-nya ini Putusnya itu cuma satu Nah Jadi tidak Tidak hoax ya Benar Nah Gitu Keterangannya Kesimpulannya itu Kalau lampu LED-nya itu Putusnya ini Cuma satu chip Kita jemper Dengan menggunakan ini Pensil ini Kita tulis-tulis gini Itu Bisa Tapi Kalau Chip LED-nya itu Matinya lebih dari dua Atau tiga Itu tidak bisa ya Karena Kalau kita nyalain Sudah menyala Yang satunya ikut terbakar lagi Terbakar lagi Terbakar lagi Kayak gitu Dan seterusnya Tapi kalau chip LED-nya ini Cuma satu Kayak gini Ini itu bisa Nah Kayak gini ya Dan kenapa Kok ini Apa Pensil ini kok bisa Menghantarkan listrik Ternyata Pensil ini Ini adalah jenis karbon ya Karbon itu bisa Menghantarkan listrik Dengan Apa ya 90% Bukan Bukan 90% sih Ini 85% Ini Pensil ini Bisa menghantarkan listrik Isolator yang Bagus juga Ternyata ya Nah Ini kalau kita Apa ya Garisin kayak gini Nah Garisin kayak gini Dia itu menyambung Bagian sini Dan sini Nah Kurang lebih kayak begitu Tulur ternyata ya Jadi ini Walaupun ini Ini ada sini Ini kita giniin Kita tansepin gini Ini pasti menyetrum ya Kalau kita tombol sini Dan ini menjadi resistor juga Resistor juga ya Ini ya Ini silahkan dicoba ya Bagi rekan-rekan di rumah Nah Kurang lebih kayak begitu Ya ini Ini udah satu Yang sini itu Udah satu Apa Satu malam Saya nyalakan Berhasil Dan yang sini Ini tadi saya Yang ini tadi Gak berhasil Karena ini Waduh udah banyak banget ya Satu dua tiga Yang terbakar Gak berhasil Dan ini pun juga berhasil juga Nah Kayak gini Ya Kayak gini Ini berhasil tulur ini Dengan menggunakan polpen Wah Nol rupiah ya Kalau kayak gini Ini Dan ini mantep ini hasilnya Wiss Ini penyalah ya ini Wiss Mantep banget ini ya Wiss Sampai silau saya Nah Kayak kurang lebih kayak gitu Wiss Sampai Apa ya Keluar asapnya ya Wiss Karena ini apa ya Nah Ini sampai keluar asapnya Ini masih kotor banget Ini ya Oke Ini apa ya Tutorial singkat Ini cuma menggunakan pensil Service lampu menggunakan pensil Wah kok bisa Ya kayak gini ya Eksperimennya ternyata ya Bisa Tapi gak awet Wiss Gitu aja Wiss Oke Gitu dulu ya Nah ini kurang lebih kayak begitu caranya Ini gak tau saya nanti umurnya berapa hari lagi Pokoknya Pokoknya Apa ya Gak awet lah menurut saya Ya kurang efektif Ya Kalau gunakan ini Tapi kalau hanya sekedar eksperimen Oke lah Masuk ya Menggunakan pensil kayak gini Oke Ini video sedikit Eksperimen Ngawur Apa ya Sekedar pengetahuan saja Nah Kurang lebih kayak begitu tuh lor Terima kasih yang sudah menonton Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh